Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan membahas investasi Tapi untuk episode kali ini kita gak akan membahas investasi reksadana Kita agak sedikit pemelok sedikit Karena ini adalah request dari teman-teman Yaitu apa? Untuk nge-review aplikasi peluang Peluang ya P-L-U-A-N-G bukan P-E-L-U-A-N-G Peluang ya Jadi investasi apa yang ditawarkan oleh aplikasi peluang ini? Oke, jadi kita langsung saja kita menampilkan layar peluangnya di mana? Yap, seperti biasa Oke, jadi kita tampilkan layar peluangnya di sini Oke Ini merupakan request dari salah satu teman-teman kita Untuk nge-review aplikasi peluang Review kali ini review singkat Singkat, saya harap singkat, padat, jelas ya Jadi semuanya dapat, sharingnya dapat diterima dan mengerti Ini merupakan, menurut saya pribadi setelah saya lihat Ini juga merupakan salah satu aplikasi yang bagus ya Untuk investasi kita Tapi saya belum mulai di sini Alasannya kenapa? Ya, karena teman-teman tentu di video-video sebelumnya sudah tahu Bahwa saya lebih fokus ke reksadana dulu untuk sementara ini Tapi bagi teman-teman yang ada kelebihan dana atau apa untuk investasi Boleh, peluang ini dijadikan salah satu aplikasi investasi teman-teman Kenapa? Ayo kita bahas satu per satu Pertama, kalau kita mau mengatakan investasi Tentu kita pertama carinya apa? Carinya apa? Cari tan tinggi? Bukan, 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 hampir benar Yap, amannya dulu bagaimana ya Jadi di aplikasi peluang ini Saya sudah lihat Dia itu officially licensed and monitored Monitor by BAPEPTI Ini secara resmi dia sudah berlisensi dan dimonitori oleh BAPEPTI BAPEPTI itu apa? BAPEPTI itu secara gampangnya gini loh teman-teman BAPEPTI itu ibarat polisi di Yang polisi di jalan-jalan lalu lintas Bingung kan? Bingung Jadi gini teman-teman BAPEPTI itu lembaga untuk melihat Istilahnya broker-broker atau perusahaan-perusahaan Yang bersifat investasi seperti ini Jadi kan kalau di jalan-jalan tuh polisi tuh Kalau misalnya ada motor lewat kan Eh, sini loh, sini loh Helm lu mana, helm lu mana Nah itu kan melanggar dia, melanggar ya Lampu merah ada yang terobos Eh, sini loh, sini loh, ngapain, ngapain, ngapain lu Ngapain lu terobos itu lampu merah Nah, gitu teman-teman ya Jadi BAPEPTI ini fungsinya kurang lebih seperti itu Dia mengawasi supaya Perusahaan-perusahaan yang istilahnya dibawa pengawasan dia ini Itu nggak melenceng-melenceng Kayak gitu ya, teman-teman ya Nah, jadi intinya seperti itu Gimana, gimana Oke, jadi Untuk alasan pertama Peluang ini aplikasinya sudah aman Ya, karena sudah di Sudah ada dapat lisensi dan dimonitori oleh BAPEPTI Ini Badan Pengawas Komoditas Berjangka Indonesia Kalau nggak salah ya namanya Boleh di googling masing-masing ya Intinya seperti itu ya, teman-teman ya Jadi BAPEPTI ini mengawasi perusahaan-perusahaan Investasi yang seperti komoditas Mungkin forex exchange dan lain sebagainya Kalau berada di bawah pengawasan dia Kita sudah bisa mengkategorikannya aman ya Aman, aman, 100% aman Saya kurang tahu Tapi setidaknya aman dulu ya Karena sudah dijaga Oke Lanjut Investasi apa saja yang ditawarkan oleh peluang ini Pertama adalah investasi emas Yang membedakan peluang dengan aplikasi lainnya Saya juga nggak tahu ya Saya belum begitu dalam mengenai investasi emas Kalau saya biasa belinya emasnya di Tokopedia Ya Kan ketika kita beli barang itu ada Sisikan uang sebagian untuk beli emas Misalnya Rp5.000, Rp2.000, Rp3.000 Itu saya beli Nggak banyak-banyak emas Di sini emas Yang ditawarkan Emas ya Saya rasa-rasa Rasa-rasa Mohon maaf Ini mulut terlalu cepat Nggak ada remnya Jadi salah-salah dikit Mohon maaf ya Saya rasa kalau untuk emas Semua orang juga sudah tahu ya Itu emas Apa itu logam mulia ya Dan semua orang percaya Nilainya itu dari Waktu ke waktu naik Dulu waktu saya beli Kalau nggak salah Baru Rp600, Rp700 Sekarang harga terakhir Sudah di Rp800 Wow Meningkat banget ya Harga tengahnya Rp840 Per satu tahun terakhir Naik 0,88% Tapi kalau dari Ini nggak Oh ini kita nggak bisa lihat Beberapa tahun belakang ya Kalau bisa lihat beberapa tahun kebelakang Itu lebih bagus Karena di tahun-tahun sebelumnya Emas itu saya rasa nggak sampai Rp800 Saya masih ingat saya hanya beli Di sekitar Rp600, Rp700 saja Waktu itu Sekitar Rp300 tahun yang lalu Oke kita scroll ke bawah Kirim emas, cicilan, dan tarik Nah disini saya yang paling menarik Kirim emas Kirim emas Kalau bagi teman-teman yang mau kirim ke saya Contact aja Nggak apa-apa Langsung kirim aja Free kalau mau kirim ke saya Oke Jadi kita lihat disini Cicilan Cicilan Oh mohon maaf Ini kita harus Cara mudah Ya ini Ini yang menurut saya Agak spesial di peluang Ya karena kita beli emasnya Bisa nyicil teman-teman Jadi contoh Kita mau beli 1 gram emas Masa angsurannya 3 bulan Jadi pembayaran pertama tuh Tiga ratusan ribu aja Jadi kita beli Satu gram emas Satu gram emas Tapi kita bisa nyicil Tiga bulan gitu Disini pilihannya banyak nih emas-teman Nah tuh kan banyak kan Sampai satu kilo emas Loh bayangkan emas-teman Satu kilo emas ya Ya kita jangan investinya Dalam tiga bulan ya Susah juga ya Kalau dananya ada Lebih banyak Boleh Nggak masalah Tapi kalau misalnya kita lihat Sampai berapa lama Ya sampai tiga tahun Jadi dalam satu Dalam waktu tiga tahun Kita bisa kekumpul Satu kilo emas Why not teman-teman Kalau misalnya Teman-teman tertarik Untuk investasi emas disini Bisa dicicil ya Dapat satu kilo Wow banget kan Satu kilo Satu kilo bisa bikin apa ya Wow Oke Kita lanjut saja Jadi ini juga ada Perhitungan simulasinya Nilai total pinjamannya Angsuran per bulannya Dan pembayaran pertamanya Berapa Pembayaran angsuran per bulannya 26 juta ya Untuk 35 bulan ke depan Wow juga ya Hmm Oke Jadi disini merupakan Menurut saya Salah satu nilai plus Untuk peluang Yaitu Adanya cicilan Untuk emas Ya Di tempat-tempat lain Ada atau enggak Saya masih belum tahu Tapi ini baru pertama kali Saya nge-review Aplikasi untuk investasi emas Oke Sebelum-sebelumnya Ngari ksadana Sekarang ada emas Wah banyak sekali ya Mbak itu Investasi yang bisa kita investasikan Oke kita lanjut Setelah emas Oke Index Ah disini saya juga menariknya disini Seperti di judul Kita bisa investasi di luar negeri Bayangkan Manteman Hal yang menurut saya Dulunya sangat sulit ya Tapi sekarang Sangat gampang sekali Kita lakukan Kita bisa investasi di Index S&P 500 Kalau bahasa Inggrisnya S&P 500 Kalau bahasa Indonesia S&P 500 Kalau S&P 12 Itu nama Ben Oke siap teman Kita lanjut Jadi di 5 tahun terakhir Ini pertumbuhannya 91,76% Ya Saya lihat dia Agak undlog disini ya teman-teman Agak undlog disini Gimana Oh sorry ini Mostnya agak susah Maksudnya kliknya Itu mungkin karena corona ya teman-teman Kalau Ya kalau misalnya Kita di tahun 2020 Kemarin Kita enggak corona Saya yakin pertumbuhannya Masih bisa lebih Tinggi lagi Kita lihat di harga belinya 40,52 Oh ini ada minimum investasi ya teman-teman Ada minimum investasi 40,52 dolar Itu dikalikan 14.900 Kira-kira berapa ya teman-teman ya 40,52 dolar Mungkin di sekitaran 700-800 ribu Ya udah mau 1 juta ya gitu ya teman-teman ya Ada harga beli Ada harga jual Harga tengah Oh jadi saya nangkapnya disini Kalau S&P Kalau reksadana index Kan kita beli Kita dapat NAV Kita dapat unit ya Terus kita akan jual Kita akan berdasarkan NAV Tersebut ya teman-teman ya Untuk reksadana index ya Tapi untuk Kita investasi index S&P 500 ini Mohon maaf Kecepatan Jadi lupa kasih tau S&P 500 ini sendiri adalah Suatu index Yaitu gabungan ya Istilahnya kalau di Kita pelajari Di PGO-PGO sebelumnya kan Kayak IDX30 Itu adalah 30 perusahaan Terliquid Yang diambil dari LQ45 ya teman-teman ya Istilahnya ada Perhitungan-perhitungannya sendiri ya Jadi Muncullah 30 perusahaan Terpilih ini ya S&P 500 juga kurang lebih Seperti itu Man teman-teman Bedanya apa Yang satu dalam negeri Yang ini luar negeri Man teman-teman Jadi jangan heran Kalau investasi Kalo ditanya teman-teman Lu investasi di mana bro Jawab aja Gua investasi di luar negeri Saham Apple Saham Microsoft Itu gua invest semua Di situ Wow kok bisa Ya invest aja Di index S&P 500 Kurang lebih Seperti itu Man teman-teman Nangkep gak man teman Gak sulit kan Jadi Index S&P 500 Adalah gabungan 500 perusahaan Yang ada hitungannya Hitungan masing-masing Gak ya itu ya Hitungannya mungkin Sedikit Sejelit Lebih ribet Yang intinya 500 perusahaan Yang sudah Diperhitungkan Dengan baik Mungkin dengan Likuidasi terbagus Dengan pertumbuhan Omsetnya bagus Perusahaan ternama Atau sebagainya Itu banyak sekali Untung yang diperhitungkan Ya man teman Intinya ada 500 perusahaan Yang man teman Investkan Dengan minimum Hanya 40 dolar Man teman Bayangkan 40 dolar saja Man teman Sudah bisa investasi Ke 500 perusahaan Luar negeri Yang sudah ternama Wow kan Man teman Wow kan Ya makanya Kalau saya ada kelebihan dana Saya juga tertarik Untuk investasi Di S&P 500 ini Dan di emas juga Wah sayangnya Kalau rezekinya sampai Saya tetap akan investasi Di sini ya Man teman 5 tahun terakhirnya Pertumbuhannya juga cukup bagus 90an persen Nah kita balik lagi ya Man teman Berarti kalau di reksadana Yang kita kenal Itu kan kita beli Kita dapat unit Kita jualnya berdasarkan NAV Kalau di sini masih ada Harga beli dan harga jual Nah harga belinya 40,52 dolar Sedangkan harga jualnya Adalah 39,02 dolar Per unitnya Seperti itu man teman Jadi kita lihat harga jualnya Oh masih ada selisih 1 dolar ya Kurang lebih ya man temannya 1,52 dolar Seperti itu Ya kita lihat ke bawahnya Harga terakhir Harga jual Dan terendah sehari Terendah sehari Harga beli Update terakhir Harga terakhir Ini rasanya tidak terlalu gimana Ini ada deskripsinya Kami menawarkan investasi Pada Micro E-Mini S&P Index Futures Yaitu produk berjangka Yang ditransaksikan Di Bursa Cicago Bayangkan man teman Jauh banget ya Transaksinya ya Kamu bisa mendapatkan Exposure ke 500 perusahaan Terbuka di Amerika Serikat Bayangkan Bener kan yang tadi gue bilang Kan teman Nah itu Amazon Google Facebook Dan lain-lain Bangga loh man teman Bisa investasi di Perusahaan luar negeri Ya kan Jadi kalau jalannya dong Kayak ya Song-song gitu man teman Kayak di dahi ini ada kecetak Gue invest di luar negeri Kayak gitu ya man temannya Tapi jangan terlalu songong juga ya Kalau gue invest di sini ya Biasa aja man teman Biasa aja ya Oke kita lanjut Saya rasa di sini S&P ini gak terlalu S&P ini gak terlalu ribet juga ya Oke kita lanjut lagi Dan investasi yang terakhir adalah Aset kripto Bitcoin dan Ethereum Yang belakangan ini sangat meroket ya Suaranya Wah Apa sih Bitcoin Apa sih Ethereum Wah itu Itu ada di piju-piju saya sebelumnya ya Yang mana itu Saya bantu minta teman saya Untuk ngejelasin Bitcoin itu apa Jadi investasi ini juga bisa Investasi Bitcoin dan Ethereum Man teman Dia pengen Minimum Investasi aja Ya 60 ribu teman teman Ya Bitcoin teman teman Bisa beli 60 ribu ya Sekarang harganya itu 800 juta Pertumbuhan satu tahunnya itu 600 persen Ya Tapi Tapi Saya mau kasih tau teman teman Untuk Bitcoin Ataupun aset kripto ini Ini adalah Investasi dengan Tingkat resiko Yang menurut saya Super seya 4 tinggi Kalau man teman Hanya mendengar Kalau di piju-piju saya sebelumnya Hanya adalah Resiko Rendah Resiko sedang Resiko tinggi Yang ini saya Klasifikasikan Cash khusus Super seya 4 Bayangkan man teman Yang nonton Dragon Ball Pasti tau ya Udah tinggi Banget man teman Resikonya ini ya Jadi saya harapkan Kalau man teman Mau investasi juga Pertimbangkan dengan Kepala Dingin Karena kenapa man teman Jangan lihat pergerakannya Satu tahun itu naik 600% Dana teman teman Naik 6 kali lipat Memang wow banget Ingat Saya selalu mengingatkan ya Man teman Tiap return yang tinggi Selalu benar sekali Resikonya juga Pasti tinggi banget Ya Yung Yung ada Investasi di Bitcoin Ada sih Sikit-sikit Saya ada sedikit-sedikit Man teman di coin Saya gak berani terlalu banyak Karena Dana yang saya investasikan Di coin itu Saya asumsikan Dana itu Saya sudah harus siap Hilang gitu loh Man teman Ya Kalau di reksadana saham Saya kenapa lebih berani Ya karena saya tahu Estimasi drawdown penurunannya Paling dalam itu mungkin Sekitaran Ada tercatat 20% ya Man teman Ada lihat sendiri kan Di reksadana Di prospektusnya Atau di Status reksadananya Tapi kalau di Bitcoin ini Man teman bisa ngecek Ini data hanya Satu tahun silam ya Coba man teman Cek data Lima tahun silam ya Man teman Di tahun 2018 Di tahun 2017 Itu jatuh dalam banget Tapi Dia memang bisa naik Lebih tinggi lagi Ya man teman ya Jadi untuk aset ini Saya ingatkan sekali lagi Man teman Ini Risenya Super seya 4 Man teman ya Super seya 4 Jadi man teman Ethereum ada juga aset crypto Saya rasa Kurang lebih sama juga Aset crypto Kita bisa belinya Di 15 ribu aja Yang padahal Satu coinnya itu 24 juta Ini so murah banget Man teman Tapi ingat ya Di coin Saya selalu mengingatkan Ini high risk Ya bener Level super sayang 4 Man teman Tinggi sekali Oke Tadi kita lupa lihat ya Emas minimal investasinya Berapa ya Investasi emas Oh per gramnya 800an ribu Dia gak ada minimal ya Karena kenapa Ya udah bisa nyicil Masih minimal minimal ya Seperti itu kurang lebih Bawa lagi Oke Jadi untuk ini saja Jadi kita rangkum dari awal ya Man teman ya Di aplikasi peluang ini Pertama Apakah kita boleh Kita investasi disini Menurut saya pribadi Ini merupakan salah satu aplikasi Yang sudah terdaftar di BAPEPT Sehingga kita sudah bisa mengatakan Bahwa aplikasi ini aman Ya man teman ya Untuk kedepannya Kita gak tau ya Tapi untuk saat ini Dia aman Karena dia terdaftar di BAPEPT Perusahaan lembaga negara Yang mengawasi Perusahaan-perusahaan Investasi berjangka Seperti peluang ini Yang tadi analoginya Polisi-polisi itu ya Man teman ya Gak lebih gampang ya Ngertinya Sip Instrumen investasi yang ditawarkan Ada tiga Emas Yang dimana Kelebihannya apa Man teman Benar sekali Bisa dicicil Ya gitu man teman Enak bisa cicil Nah cicilnya enak Ya Instrumen investasi kedua Yang ditawarkan apa Apa man teman Iya benar sekali Indeks S&P 500 Indeks S dan P500 Kita bisa investasi Indeks perusahaan-perusahaan Luar negeri ternama Yang hanya dimulai Dengan minimum 40 dolar Murah sekali Performa lima tahun terakhir Di 90an persen Peningkatannya Kalau mas Kita gak usah Rol Ini bilang Yang menurut saya Ini banget Oke banget Ini mudah Gampang banget Dan kita bisa investasi Di luar negeri Yang bisa bikin song-song Yang ketiga Yang ketiga Instrumen yang kita bisa investasikan Adalah Aset kripto Yaitu Bitcoin dan Ethereum Untuk yang instrumen ketiga ini Saya ingatkan sekali lagi Man teman Ini high risk Benar sekali Super Persennya level 4 Man teman Tinggi sekali Jadi bagi man teman Yang ingin investasi Di aset kripto Tertimbangkan dengan Baik dulu Persiapkan mental Man teman Baru Investasi Kalau memang sesuai Dengan profil resiko Man teman Ya man teman Oke jadi Sekian dulu Video kali ini Kita sudah Nge-review Sekilas Tentang peluang Saya belum mencoba Untuk transaksi Beli jualnya Karena saat ini Saya masih fokus Di investasi Reksadana Kedepannya apabila Ada rezeki lebih Mungkin saya akan Beli lagi investasi Seperti di S&P 500 Dan ngecil emas Seperti itu Man teman Oke jadi Sekian dulu video kali ini Bagi man teman Yang ada pertanyaan Ataupun ada request Ataupun apapun itu Tinggalkan saja Komen di bawah Ataupun sharing apapun Silahkan saja man teman Tinggalkan saya komen di bawah Kalau tidak Dapat tinggalkan komen di bawah Langsung DM ke IG saja Karena belakangan ini Kadang Entah kenapa Komen saya juga bisa Non aktif Mendadak Saya juga heran Kenapa Tapi ingat Kalau bisa Dikopen aja Gak apa-apa Kalau gak bisa Ya DM IG aja Oke Jadi Sekian dulu video kali ini Saya mengucapkan juga banyak Terima kasih kepada man teman Yang telah mensupport saya Sampai saat ini Jadi Nantikan video-video saya berikutnya Akhir kata Cacang Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya